Hai Lombok Alemu manjakan aku dengan hari awal memang udah bersedekah kepada Lombok betul sudah sangat luar biasa Lombok Alemu 8,7 juta viewer antara nggak dapet 100% pun ini 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 hal yang harus diketahui oleh publik ya silahkan di cek di YouTube cari antenar yang Lombok Alemu yang awal itu yang mengupload Mas Deddy nyam tulisannya itu di ditapet lalu ke enggak salah tahun 2010-2011 deh itu sudah mencapai 8,2 juta viewer Amtenar enggak ada apa-apa klipnya bikin sendiri pakai bea sendiri dan wdw segala macam kita masuk lagi ke kau dan warna mau yang dapat cat sempat minggu di Bogor di dia tuh di apa di salah satu station radio itu terus Steve Jolaf kalau pernah dengar lagi Steve Jolaf itu itu kita pakai uang sendiri aja dan cipet-cipet berapa juta enggak tahu deh terus belum lagi yang apa yang yang lain-lain ya yang bikin-bikin sendiri segala macam-macam itu jadi nah kenapa menarang ada berduit dari YouTube karena pada saat lagu itu diunggah di YouTube YouTube belum ada manatize sehingga kesusahannya sekarang benar adalah orang sudah claim duluan bahwa itu dia punya peng-upload pertama pertama itu persoalannya tapi kita pikir ya sudah lah kita bersedekah kok buktinya dulu masih sel menarik Jogja kan betul di tahun-tahun 90-an 91-90 anak-anak lombok di Jogja itu malu ngakuin dirinya anak lombok kalau tidak saya nemuin kan iya saya nemuin benar betul itu sebabnya lombok I love you diciptakan di Jogja tahun 1993 tiga aku sama bangunan waktu itu bangunan dia ngeliburan liburan aku sekolah di sana bangun liburan sambil jaring-jaring bikin lagu Lombok I love you dimana nih inspirasi ketemu inspirasinya di dikos apa dikos 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 ya jadi bangunan mainkan iya jadi sore-sore gitu jangkeng-jangkeng bikin lombok I love you kangen pungin pulang dia belum dikasih pulang waktu itu jangan pulang itu senantiga lo ya oke begitu balik udah lama ceritanya terbentuk tahun 2007 2007 maka lombok gua lebih itu masuk lagi jadi materi album sebenarnya dia bukan reggae awalnya ah benar tuh awalnya pop-pop ya jendernya pop-pop itu ya karena materi lagunya hanya tujuh ya kurang satu jadi bangun ingat berpengar ingat bikin lagu dulu Jogja waktu jauh apa aku yang mana yang ini dia tulis lagi tapi aku lupa liriknya setengah selesaiin deh aku selesaiin liriknya sama sekali nggak ada rekaman dokumen enggak ada di masih ingat hafal aja ditulis 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 aku tulis liriknya langsung ya ya nggak pakai gini gimana oke boleh ketemu enak baru direkam tapi kan dia jadi jomplang karena tujuh lagu pop-rock ya satu nyempil lompok lagi banyak karena waktu itu Pak Wali ya Bang Jimohan Pajimahandi yang bikin abner awal gitu ya keyboard waktu keyboardis awal betul aku aku sampai dimarahin gimana sih kamu nih lagunya pop-rock kamu malah mau masukin reggae kan kita enggak enggak masuk bikin band beneran di waktu itu kan ya masih cuman iseng-iseng katanya ngajak nge-band iseng-iseng gitu pulang kantor aja juga lah gitu aja masuklah lagu itu ya begitu dilempar dibagi-bagi ke temen ternyata orang pada ngambil lombok kalau bionya gitu ternyata file-nya itu dapatnya di reggae jadi nah dari itulah dari dia nyebar gitu nyebar sehingga sekarang orang dengan bangganya dari mana gimana dari lombok orang sendiri bilang lombok I love you nyanyi betul itu jadi lagu kebangsaan seolah-olah ada di luar itu orang sekarang bangga ke mana-mana bahwa betul kalau soal lombok ya aku pernah di Japri langsung itu dari luar dari Europe itu ada dari New Zealand kalau nggak salah ya ya apa di semangat untuk lombok terus ada orang Singapura yang dia bikers sepeda ya dia pingin background untuk musiknya saya izin ke kita dia suka gitu itu banyak kita dari luar luar negeri ya ya ini bentuk-bentuk sedekah semua ini nah karena itulah kita bilang ya kita memang bahwa sedekah apresiasi pemerintah buat itu lagu itu enggak ada kami nggak pernah sekali apa gitu capan enggak kalau di kebetulan waktu keluar pertama kali klipnya amtana lombok I love you itu hampir berdekatan sama iklan visit lombok itu yang waktu itu ribut-ribut di koran menghabiskan anggaran 1,4 miliar waktu itu ya itu sekarang kalau dilacak itu berlipat-lipat jauh nggak ada apa-apanya itu 141,4 miliar untuk lombok ketimbang lombok al-view berarti lombok al-view lebih efektif untuk padusyata tapi apa yang minta itu enggak jadi ngapain bambang duit 1,4 miliar kalau kasih aja band-band ini duit kamu bikin lagu promosi buat lombok kira-kira gitu ya impactnya kan kita mengukur impact itu makanya aku bilang tadi bahwa Mas Yus lombok al-view itu udah sedekah dari awal sedekah udah siapa aja mau bebas mau diapain gitu mau dapat uang dari situ silahkan lagi itu ya kita bangga di daerah dimanapun kita berada kalau sudah denger lombok I love itu kayaknya kita langsung mau berdiri aja Bang Ior itu yang kubilang sedekah sedekah dari yang Amtenar punya apa ya lain jelas ya dari lombok ya dia nggak pernah lupa akarnya pada dari lombok betul untuk Indonesia ya agar dunia mendengar itu klien dari lombok untuk Indonesia agar dunia mendengar inilah Amtenar dengan segala yang dimiliki saat ini